Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel ini apa kabar kalian semoga kalian semua baik-baik saja ya kali ini saya baru aja nginstal sebuah custom room yang keren banget ini kustomisasinya ini adalah ROM Reservation Remix yang 860 ya yang terbaru custom room ini sangat cocok buat kalian yang suka banget dengan kustomisasi ya oke langsung saja untuk cara penginstalan romnya ini bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu romnya itu sendiri ukurannya 1gb ini belum inginkan gps ya jadi butuh tambahan gps disini saya akan menambahkan dengan open gps yang nano dan tentu saja firmware terbaru ya yang 11.010 langsung tunggu saja untuk masuk ke recovery mode dengan cara mematikan HPnya lalu tekan tombol volume up bersama power ditahan sampai bergetar HPnya kalau sudah bergetar dan menyala lepaskan saja tidak apa-apa tunggu sampai masuk ke recovery mode disini saya masih memakai orang fog yang R11 ya dan tak lupa saya ingatkan sebelum lakukan install ROM kalian wajib membackup seluruh internal kalian karena disini barangkali mungkin membutuhkan format data setelah penginstalan ROM ya seperti biasa pertama lakukan clean flash dulu dengan cara web dalvik case system vendor data lalu di swipe setelah itu kembali ke file cari dimana kalian menyimpan file ROMnya pertama kalian install dulu firmware kalau kalian belum berada di firmware yang 11.101 tapi kalau kalian sudah berada di firmware 101 kalian lewati saja step itu lalu install saja langsung ROMnya disini saya sudah install firmware jadi saya langsung install ROMnya ya untuk selanjutnya lakukan penginstalan GApps disini saya pakai OpenGApps yang Nano ya selanjutnya saya akan install Magisk karena saya butuh akses root ya setelah proses selesai saya langsung reboot sistem ya disini kalau kalian nggak yakin kalian bisa untuk lakukan format data terlebih dahulu karena nanti kalau botinya gagal atau mentah lagi ke TWRP kalian tetap harus format data ya kalau botinya lebih dari 15 menit mending kalian langsung paksa masuk ke recovery mode lagi lalu lakukan format data disini karena sebelumnya saya sudah di ROM RR jadi nggak perlu format data ya dan kemarin saya dari ROM evolution X yang 4.7 ke RR juga nggak membutuhkan format data jadi nggak mesti butuh format data ya yang penting kalian tetap harus wajib backup seluruh internal kalian untuk jaga-jaga ya untuk menghindari hal-hal yang tidak kalian inginkan disini boting normal hanya membutuhkan waktu 2-3 menit ya kalau lebih berarti kalian botlog kalian wajib untuk format data ya disini langsung saja setup seperti biasanya dan inilah tampilan awal ROM RR ya langsung disuguhkan dengan wallpaper yang segar ya lalu kita lihat di menunya juga cukup ramai jadi seperti itu ya kurang lebih cara penginstalannya lalu kita langsung aja ke reviewnya pada bagian homescreen di sebelah kiri masih tetap ada Google ya sama seperti custom ROM yang lain lalu di resen aplikasinya ini juga cukup smooth cukup multitasking ya kita lihat bagian setting pertama kita lihat pada bagian resolution tool disini ada status bar yang pertama lalu network traffic ini tinggal diaktifkan ya supaya kita bisa lihat kecepatan internet kita lalu pada bagian baterai disini ada pilihannya circle jadi bulat seperti itu ya baterainya tinggal kalian pilih sesuai selera kalian ya lalu untuk menampilkan persentasenya dibawahnya ini ya mau ditampilkan atau tidak kalau di enable nanti ada persentase disampingnya kalau nggak pengen nanti tinggal di sebelah aja lalu kembali kita lihat ke bagian panel kita lihat ada apa di panel ini settingan quick setting dan header ya lalu pada bagian sistem disini ada settingan button dan navigasi ya ini bisa dipilih navigasi sistemnya ini bisa gesture juga kalau pilih gesture ya tinggal pilih yang paling atas ini jadinya gesture ya jadi fullscreen seperti itu karena disini navigasi tombolnya bisa diganti-ganti temanya jadi saya pilih navigasi ya cukup keren ini layoutnya bisa kalian pilih untuk mengecil ke tengah atau berat ke kanan ini pilih ini jadi ke kanan ya ke kiri juga bisa ke sana tapi ini terlalu kecil jadi pilih normal saja ya lalu untuk memindah ini tombol kembali di sebelah kanan atau kiri kalian pilih disini nah ini jadi kembalinya di kiri ya kalau lebih suka kembali di kanan ya kalian aktifkan saja invert layoutnya lalu di bagian bawah ini masih banyak lagi ya kustomisasinya tapi saya nggak setting-setting lihat di animasinya ada screen of animation dan lain-lain ya lalu di interface kalian bisa lihat disini ada fingerprint setting lock screen dan lain-lain tapi saya disini saya akan setting resi recent times ya di sini ada dua pilihan tema gelap dan terangnya ini kalau pengen terangnya jadinya polos tapi kalau terang kalau gelap kalian bisa kustomisasi di sistem tem disini ada banyak pilihan ya kalau pengen gelap saja ini docks dan yang lain kalian sesuaikan dengan selera kalian ya kalau saya sih suka yang transparan jadi resi recent clear ini lebih keren ya lalu di bawahnya ini masih banyak lagi kustomisasinya kalau dibahas semua nanti videonya jadi panjang banget ya disini yang mencolok aja ini ada navigasi style navbar style tulisannya ya kalian bisa lihat disini kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian dan defaultnya ini bentuknya kayak gini biasa aja ya kalau Asus ini jadinya berbau Asus ini Oneplus ini keren juga ya UI One UI ini kayak gini kalian pilih sesuai selera kalian ya lalu GSTL GSTL2 yang ini kayak di evolution kemarin ya sudah saya bahas ya di dalamnya ini cukup banyak ya ini saya coba pilih diamond ini bentuknya akan berubah seperti apa jadi seperti ini diamond ya lalu coba lagi untuk yang lain seperti ini ninja sama ya seperti kemarin ninjanya juga kayak gini kalian pilih-pilih aja ya lah sesuai selera kalian ya disini sangat banyak kustomisasinya lalu kita akan lihat yang lain lagi di misalnya news disini disediakan updater ya mungkin kalian bisa update otai disini saya kurang paham karena saya baru saja install custom rom RRI lalu di bagian bawah lagi ada penyimpanan disini sistemnya cukup besar ya memakan memori 13 GB cukup berat ya buat yang versi 32 seperti saya ini lalu di bagian bawah di bagian keamanan kita lihat ini cukup lengkap juga ya ada sidik jari dan face unlock lalu saya penasaran lagi di manajemen RAM nya ya kita lihat di bagian opsi developer ini pemakaian RAM nya memori memori RAM yang tersisa hanya 781 MB ini untuk RAM yang 3 GB ya lalu apalagi nih untuk performa performanya bagaimana kita cek di CPU throttling kita coba untuk tes di lima menit ya setting timernya jadi lima aja ini disini lalu save kita akan coba start test ya apakah ini akan stabil atau enggak ROM nya dan seperti inilah hasil dari pengetesan lima menit semua hijau tidak ada merah sedikitpun ya langsung saja habis ini saya akan coba untuk main pubg mobile dengan racikan yang sama seperti rom-rom sebelumnya apakah nanti performanya juga sama dengan rom-rom sebelumnya jadi simak aja videonya yang saya rasakan saat pertama kali memakai ROM ini untuk main game ini delay ya walau hanya sepersekian detik ini cukup mengganggu bagi saya racikan-racikan modulnya masih sama seperti rom sebelumnya yang saya gunakan buat kalian yang punya racikan bagus untuk rom ini silahkan komentar di bawah ya saya bagikan racikan kalian yang terbaik untuk rom ini ini rom sangat keren ya kustomisasi banyak tapi sayangnya ya ini buat game masih agak delay kalau buat TDM sih nggak masalah tapi kalau buat klasik ini cukup mengganggu bagi saya jadi kesimpulan dari saya pribadi ya kalau kalian suka kustomisasi pakai rom ini sangat cocok ya karena kustomisasinya juga sangat melimpah tampilan oke keren lah ya tampilannya tapi buat kalian yang butuh untuk game kompetitif kayaknya masih kurang nih rom ya kalau game-game ringan mungkin masih oke lah ya ya mungkin seperti itu video dari saya yang dapat saya bagikan ke kalian jika ada bagian yang kurang jelas kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya kritik dan saran juga bolehlah tinggalkan saja di kolom komentar jika kalian suka saya buat video seperti ini silahkan di like kalau nggak suka ya tinggal dislike aja nggak apa-apa jika video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa untuk bicar ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapatkan informasi yang seperti kalian dapatkan saat ini sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati